Dan Syaila, baru saja memang Caksa Agung Muhammad Persatio menjelaskan atau membenarkan bahwa memang sudah dilakukan eksekusi mati terhadap 4 orang terpilai namati. Memang sebelumnya dikabarkan akan dilakukan eksekusi mati terhadap 14 orang, namun nyatanya berdasarkan pertimbangan ataupun dinamika di lapangan yang dikaji oleh petugas dari kepolisian dan juga kementerian luar negeri, menyimpulkan bahwa eksekusi mati hanya dilakukan terhadap 4 orang saja. Dan untuk mengetahui alasan kenapa hanya 4 orang saja, berikut adalah penjelasan dari Caksa Agung Muhammad Persatio. Kita juga harus tetap memperhatikan dan perangkat dari semua pertimbangan dan semua hal-hal yang harus dipenuhi baik dari si juridis maupun dari sisi non-juridisnya. Oleh karena itulah kemungkinan dinamika dalam masalahan eksekusi mati ini selalu akan kita hadapi. Setelah sekalian, saya juga ingin sampaikan bahwa semua permintaan terakhir dari para terbidana yang telah kita eksekusi diniari tadi telah sepenuhnya kita penuhi. Ini termosok permintaan di mana dan bagaimana jenazah mereka diperlakukan, di mana dimakamkan, dan ke mana dikirimkan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Sela dan Tommy.